Mari kita bantu para petani dengan menyerap hasil panen mereka. Jangan lupa subscribe channel Dijen Hoti ya! Karena infonya paling kekinian. Dalam rangka membantu petani menyerap cabai yang sedang mengalami penurunan beberapa waktu terakhir ini, Kementerian Pertanian menyerap langsung cabai dari petani dengan cara mengajak BNI. PT Edomfam, Asaib Sindu, Asosiasi Cabai Indonesia, dan ASN dari berbagai kementerian lembaga untuk membeli cabai petani dengan harga yang wajar. Saat ini, Kementerian Pertanian telah mengajak ASN Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk bersama-sama membantu petani membeli hasil panen cabai yang melimpah. Dalam keterangan persnya, Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung, Katarina Endan Sarwestri mengungkapkan bahwa tujuan menyerap hasil panen petani yang sedang lesu adalah tugas mulia peratur negara. Dalam rangka program kami, kepentingan terhadap masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19, kepada teman-teman semua ASN yang ada di Kejaksaan, di lingkungan Kejaksaan Agung, maupun di mana saja berada, saya panen mereka agar tidak merugilah, agar mereka tetap bisa kembali bercocok tanam, bisa kembali menanam cabai-cabai untuk keperluan yang akan datang. Sekali lagi saya menghibur kepada para ASN di lingkungan Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan di mana saja, mari kita bantu para petani yang terdampak pandemi pada saat ini karena hasil panen mereka dijual dengan harga murah, mari kita membantu. Paling sedikitnya mari kita membeli panenan-panenan mereka dan kita konsumsi dan kita juga bisa berbagi dengan yang lain. Ayo bantu petani kita, petani sejahtera, rakyat bahagia.